Kekor Lantas Polri dan Danpus POM TNI bahas kerjasama penanggakan hukum lalu lintas. Kerjasama ini merupakan bagian dari sinegritas TNI Polri untuk menanggakan hukum khususnya untuk menindak aparat yang melanggar aturan lalu lintas. Kekor Lantas Polri, Irjen Pol A. Sohanan, mengapresiasi dukungan TNI dan akan terus memperkuat kerjasama antar institusi TNI Polri. Kan banyak ya, dari pelanggaran lalu lintas saja, banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Polri, teman-teman dari TNI. Sementara yang bisa menegakkan hukum untuk anggota TNI itu adalah teman-teman dari pusok TNI. Jadi di jalan kita akan bersama-sama melakukan operasi bersama terhadap pelanggaran-pelanggaran lintas yang ada di jalan itu. Sementara itu, Danpus POM TNI, Marsikal Muda Agung Handoko, mengatakan kolaborasi TNI Polri akan memperkuat penanggakan hukum tanpa pandang bulu dan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Ia berharap dengan penanggakan hukum tanpa pandang bulu dapat membuat lalu lintas khususnya di Jakarta semakin tertib. Kita ingin lalu lintas di Indonesia khususnya di Jakarta emang ya, itu tertib lah. Khususnya kepada anggota TNI saya imbo, ya kita ikuti ketentuan yang ada. Kita sebagai anggota TNI tidak ada privilege, tidak ada hak khusus untuk berlalu lintas. Kita sama dengan masyarakat pada umumnya, jadi saya berharap seluruh anggota TNI bisa mengikuti aturan yang ada. Sebelumnya, Kakor Lantas juga telah menggelar pertemuan terkait penanggakan hukum berlalu lintas dengan Pus POM TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dalam pertemuan ini, salah satunya membahas tentang pemuatan fungsi tilang elektronik. Dari NTM Sikor Lantas Polri, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!